reformasi struktural dan reformasi kultural Pak Birohman secara umum mungkin bisa dijelaskan dulu yang perlu direformasi struktural, kulturalnya itu kayak apa apakah hanya karena kasus Sambo saja kemudian memang secara institusi Polri ini ada persoalan yang salah urus sejak dulu gitu ya sebagaimana kita sama-sama saksikan kemarin bahwa kami komisi tiga mengadakan rapat kejadianan Kapolri wabil khusus temanya soal kasus Sambo dari situ ada dua rekomendasi, yang pertama kami mendukung penuh Kapolri dalam penanganan perkara pidana kasus tersebut dan seterusnya yang kedua adalah mendesak Kapolri untuk melaksanakan perbaikan sistem reformasi kultural dan struktural di Tepuk Polri secara terencana terukur objektif, prosedural dan akuntabel yang kami maksudkan adalah Pak Kapolri menjalankan saja prinsip-prinsip skema-skema yang sudah ada dimaksimalkan saja sambil terus kita evaluasi misalnya untuk yang detail-detail kita bicara kemarin soal penasehat Kapolri penasehat ahli namanya apakah ini tidak tumpang tini dengan stafsus Pak Kapolri tidak adakah SDM dari internal karena penasehat itu dari eksternal ya yang siapa Pak Faham itu dari eksternal tidak adakah tercukup SDM internal Polri untuk memberikan masukan-masukan kepada Kapolri soal penanganan masalah-masalah di tubuh kepolisian itu yang perlu di evaluasi apakah masih perlu jangan sampai keberadaan institusi seperti itu justru memberikan ruang orang untuk bermain-main dengan kedekatannya kepada Pak Kapolri ya ada isu juga yang namanya penasehat ini kadang-kadang lebih ditakutin dari Komisi 3 sama Kapolres Kapolres sama Kapolda Kapolda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!